Saudara Partai Nasdem resmi mengusung pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman dalam pemilihan Wali Kota Medan Desember mendatang. Pasangan ini sebelumnya sudah memperoleh dukungan dari empat partai politik. Dukungan kepada pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara selasa siang kemarin. Dengan dukungan Partai Nasdem, pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman memperoleh dukungan dari lima partai politik. Setelah sebelumnya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI Perjuangan juga mengusung pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Desember mendatang. Bakal calon Wali Kota Medan Bobi Nasution sendiri berharap pemilihan Wali Kota Medan bisa menjadikan Kota Medan menjadi lebih baik. Terkait sejumlah kader PDI Perjuangan yang menolak mendukungnya, Bobi menyayangkan sikap kader tersebut. Menurutnya, semua keputusan partai sudah dilaksanakan saat Rakyernas yang langsung dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Saya kan baru dua hari yang lalu baru selesai ikut sekolah partai dari PDI Perjuangan. Pada pembukaan sekolah itu Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyatakan apapun keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan itu adalah keputusan dari Ketua Umum. Yang DPP itu, dan Ketua Umum itu hasil Kongres, jadi itu Ketua ya. Dan itu keputusan beliau harus kita ikuti, harus kita taati, semuanya dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC, dan saya rasa semua itu harus mengikuti keputusan. Bakal calon Wali Kota Medan Bobi Nasution juga berharap agar pilkada serentak nantinya menjadi pilkada yang damai.